Tika Pagraki dan Wira Rokoba! Tika! Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih. Istri super sibuk, nggak pernah di rumah. Apakah dia sempat mulai? Iya, bareng masih. Belum masih sibuk? Belum masih? Bareng, jangan wakin main saatnya. Enak nggak punya istri dengan... Nah, hobi yang... Bukan hobi sih, pekerjaan yang sama, manggung. Maksudnya, kengken nih ganteng aja. Nah, kenapa kamu tertarik? Yang ngedm duluan siapa? Oh, saya. Tika, gitu aku. Ya, kayak mau kenalan gitu. Tapi kamu tau Tika, kan? Tau lah! Masa sih, mama! Aku lupa. Ingin laguannya tuh? Dia nesakan sayang. Bus lah. Dia kan baru, Belijon kan udah legend. Gimana? Waktu kalian ketemu tuh, sama-sama punya pacar nggak? Aku nggak punya. Kamu nggak punya dia? Dia punya. Oh, terus? Ini sih gas-gas keskin. Oh, nesakan genet sih, Rai. Masa lalu. Ortang-ortang. Biasang dah eh. Biasang deh. Ada yang mesti nyimpet-nyimpet. Ada yang mesti nyimpet. Ada yang mesti nyimpet. Ada yang mesti nyimpet. di ketibu banah. Astung kara ira gelangga. Tidak tahu bang asaman kawan. Beli sayang terus naim dia. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Lama tidak berjumpa. Ada sebulan lebih. Dan hari ini tetap bersama Aris Mikro. Saya berada di Singapadu. Tempatnya keren. Di belakang. Kenapa ada background mainan anak-anak? Karena bintang tamu saya punya dua putra-putri. Dan hari ini kita bisa menghadirkan mereka berdua di tengah kesibukannya. Siapakah bintang tamu saya kali ini? Tunggu sesaat lagi hanya di ngopling, ngobrol keliling bersama saya dan Aris Mikro. Gimana punya cewek? Yang lupa seperti itu. Ada ya. Aku kuatkan bintang tamu sama kamu. Tetap berapa. Tunggu sesak. Aku hampir bekelai. Ia lupa walau... Buat ini. Saya keren. Sampai ikan lain, semua. Buat ini. Buat ini. Aku kurang gak tau aja Jur bintang buku Baji ikuti Di dalam hidup Di dalam hidup Boleh gak meninggalkan Kena sana Langsung saja kita sambutin India Dua bintang tamu saya Tika Pagragi dan Wira Rokoma Uli pimpin Ketimu Ini jadwal ini Ini pimpin Biasanya pimpin Jadi menaik level Dalam mereka apa ke Singapura? Bulan Madu? Enggak lah Ini honeymoon Honeymoon kedua Valentine Enggak juga Ya liburan lah Karena kemarin kan kita sibuk banget tuh Jobnya banyak Enggak sempet Ini telang pipisnya Terlalu lapis Ya karena kan Ya Ini memanjakan hidup Menikmati hidup Ya Wira Tika apa kabar? Baik Baik Sehat Sehat Sebelum kita bertanya-tanya Mungkin teman-teman udah tau Tika Udah lama banget Kenal sama saya Dari sejak Menjadi Kita sama-sama Belum Sebelum Kita sama-sama penyanyi jebolan bar ya Jebolan bar kan? Iya bener Wira juga? Enggak Langsung Langsung Tika Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Mereka berdua lagi sedang booming-boomingnya Sebagai penyanyi Penyanyi duet Aduh gengai Jadi limang menit mengidangin lagu Jadi akhirnya kita Kita itu Kita Sekak langsung bikin lagu Tentang Tentang Singapore Bali Kegiatannya Kesibukannya Belakangan ini Tika dulu Kalau saya sih ya Seperti biasa paling Manggung Kalau gak ngendors Habis itu Ngempuh Itu yang paling utama ya Anak-anakmu Ini udah makanya kemarin Aku ngajak Laksmi ke Keluar Ke itu apa namanya Ke Singapore Karena Karena kita lama banget Bli Kayak Ngekos Jumah Oh sengten Mencengkan Tepuk ya cuman paginya aja Bin Kabur gitu Wira gimana rasanya punya Istri super sibuk Gak pernah dirumah Apakah dia sempat Iya bareng masih Bila masih sibuk Bila masih sibuk Bareng Enak gak punya istri Dengan Hobi yang Bukan hobi sih Pekerjaan yang sama Manggung Tau jadinya kegiatan Tika ngapain gitu Gimana rasanya Hampir Tau semua kegiatannya Bareng terus Cuman gimana ya Harus lebih sabar Banyak sabar Sabar Sabarnya gimana Kenyat Kenyat Apa Jumat Emang ada istri gak kenyat Demi kebaikan ya Demi kebaikan harus kenyat Ini minumannya dateng Siapa ngorder minuman nih Saya 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 Tika mesin apakah Ya Lang kolongannya Oke Ntar masuk Masuk aja Ya Oke Nah Awal mula nih Seorang Yang Tika Pak Geraki Bertemu dengan Wira Rocktober Wira kan punya band juga kan Punya Punya Di awal mula nih ketemu Kok bisa kalian klik gitu Di Instagram Ini Kapel 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 berikutnya Yang saya Interview langsung Belak-belakan Di Instagramnya kamu percaya sama Wira Wah Ya kan ganteng aja Maksudnya Ken-kennya ganteng aja Kenapa kamu tertarik Yang DM duluan siapa Oh saya Tapi tidak untuk bercinta Tidak Bercinta Bercinta Artinya sih Percintaan Oh sing Karena memang Tidak untuk bercintaan Kenapa kamu tertarik Ngedm dia Karena Duet Karena kan waktu itu kan Iya bener Tuh gini nolakannya sih Sumpah Sumpah demi Tuhan gak ada Menyo boco yang ken DM kamu masih Sing Makanya Ganti DM kan berarti Oh menjual mau aneh nih Oke 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 Tapi suaranya bagus juga kan Iya karena kan aku lihat Apa DMnya dia pertama Wir Kamu siap kamu Ya coba Bang Yalu Oh yang penyatikan ya Ini di line di chat dulu Iya Karena kan ada ini Kenapa kamu tau line nya dia Karena dia Ada di sana di bionya Karena kamu mencari teman dua Terus apa kenanya Wir Tika Wir Membeli apa mainkan Enggak kenalan Enggak kenalan Wir Enggak lah Halo nama saya Tika Gitu aku Kayak mau kenalan gitu Tapi kamu tau Tika kan Tau lah Masa sing memang Dulu temennya bilang Oh Tika gini Dua gini Penyanyi Penyanyi gitu Terus Kamu jawab langsung Ya Jawab tuh Tapi belum Langsung ke ngajak Dua Yang tertarik lah Aku bilang Mana Jo Aku bilang Aku bilang Halo Om Suasiasu Saya Tika Saya mau mencari temen duet Apakah kamu tertarik Apa tidak Gitu aku ngomong duet sama saya Kamu udah feeling ya Dicocok asalnya nih Ya cocok Karena aku udah liat kan Instagramnya dia Oh dia cover-cover lagu Oh oke Muwane menjual Suarane menjual Bagus nih Itu DM itu langsung Line Ya sing percaya bahwa gue Kone yang ngedm Saya mau Saya mau komen dulu di foto kamu Kalau kamu balas Berarti bener ini Tika Padraki Katuang gue Wih sepercaya Sing percaya ya Tersinggung Sing Komen lah ya ternyata seken di foto ku Aku komen balik baru Dia lagi Oh iya ternyata ini benar Tika Tapi secara Roktober sudah punya lagu kan Kebetulan Baru Baru itu Baru kamu Berarti tika belum tau Oktober Aku maunya emang solo Untuk sama dia Pas barengan momennya Lagu apa Yang pertama kalian duetkan Takut kehilangan Ciptaan Wira Saya tanya waktu itu Kamu mau ciptaan saya Atau ciptaan kamu sendiri Aku tanya gitu Terus dia bilang Ya dari saya aja gitu Itu pun prosesnya ada Sekitar setahunan lebih Karena aku lupa Mungkin lagu itu Langsung boom ya Wira jangkul bikin lagu ya Semparah dia jangkul Belum bisa belajar Buat-buat lagu Bagus lah Dia kan baru Wira kan udah legend Saya yang legend Lekat kan Perasaan Perasaan seorang Wira ngerasa gak Tika membawa keberuntungan Bagi Rocktober Sangat Sangat ya Jelas Apa itu diantaranya Kenapa Apa diantaranya Dengan maksudnya Tika Itulah maksudnya Jadi karya kita tuh Lebih dikenal banyak Lebih dikenal banyak Jelas karena fansnya Tika kan Banyak banget ya Banyak banget Di Bali Di PIDP Di PIDP lagi Jadi benar-benar Sangat berpengaruh Dan dia di sosmed kuat banget ya Tika ya Menjual dirinya tuh Menjual diri Seniman tuh kan Menjual diri Ya wirial Setuju Awangnya menjual suara Diri nah Mesuara kan Bodi nge-sengedeng Awangnya kan Tapi ciri khasnya ada Tika kan ya wiria Jadi punya Punya apa Warna Kan karakter yang paling penting Dalam sebuah Ya benar Dalam Ciri khas Ya betul Keren Apa Dari seorang Tika Pak Geraki Yang bikin Wira Tertarik gitu Sebelumnya kan duet dulu nih Adi bisa Mertuna anda Besai ketemu Gimana Waktu kalian ketemu tuh Sama-sama punya pacar gak Aku gak punya Kamu gak punya dia Dia punya Oh terus Ini sih gas-gas Oh nisahkan genit si Rai Terus Terus Masa lalu nih Masa lalu Ortang-ortang Biasang Adi mesti nyimbit-nyimbit Adi mesti nyimbit Gimana Mantan dulu Gak apa-apa diobrolin kan Gak apa-apa Cemburu Cemburu Gak Biasa aja Cemburu Cemburu Jelas lahnya Ngalah hati Oh kamu Duet sama aku Sriku biasanya Kan Biasa gen kan Waktu ketemu Aja Tika Tika bagus Cantik Suaranya keren Masuk terus Dewi-dewi Ini lebih keren Astaga Gimana terus Kenapa bisa jaduh cinta Jadinya Itu kayaknya Sering ketemu Kan Apalagi Nyanyi duet bareng Terus ada interaksi Panggung dan segala macam Mungkin Itu salah satu Ini Inilah dia Pasangan hidup Mengalir Tika juga ya Tiba-tiba Ya pertamanya Rasa sayangnya Karena sering ketemu Karena memang sering ketemu Ketemu banget Nopidan bertanya Ngorang Aduh apa Pin ketemu Maksudnya Pin ketemu Setelah singgal Setelah duet Setelah Maksudnya kan Pastilah Dia punya pacar Pastilah pacarnya Kamu ngertilah ya Pastilah Dia cemburu Makanya aku bilang Jangan dah lagi Berhubungan gitu Tapi Pin terus Sedang Laisa Waktu itu Pin terus ketemu Sing Ngidang dadennya Gitu Akhirnya Aku berhasil memutuskan Aku berdoa lah Kalau misalnya Sing lo gila Lu Aku bilang Aku gak memutuskan Tapi Kamu kenal sama mantannya dia Enggak Aku bilang sama dia Kalau kamu Mau sama aku Ya jangan sama dia Kalau sama dia Jangan sama aku Iya dong Beri kepastian Iya beri kepastian Jangan kayak gitu Akhirnya Wira memutuskan Awake pilih Kengken Ini dah ngedit Loh ini kan Masa lalu Masa lalu Ya bener gitu Tika Cengengkan kan Aku biasa aja Aku sebelum Aku kudong lah Tunang Yang terpenting itu Sekarang Yang penting kalian bahagia Bung lapan Ini menjap mulih Nenek Tika gak gitu Oh Sorry Masa nene kan Bermasalah Dan Biar orang-orang juga tau Nanti Biar gak dibilang Aku kayak Apa orangnya Pidan Merebut lah Atau apa Loh Kalau misalnya Gak yang cowok juga Mau Gapain Kok emosi Sorry Sorry Oke guys Apa dari Seorang Wira Yang tika Suka Dari awal Ngedm Ketemu Yes Yes Again Enggak Oh iya Aku malah ilfil Why Karena tiap Dia ngajak tunangnya Oh sing Jawabannya dia Aku ngechat dulu Karena aku kan Feedback gak ada Aku ngerti Enggak Sing feedback Gimana Aku bilang Tanyain Bisa gak Gini-gini Nyanyi sama saya Terus dia kayak Jawabannya tuh Campah Aku gak suka Sama orang kayak gitu Kayak kalau Misalnya aku nge-DM Dengan Kalau kita udah temenan Baru boleh Berinteraksi Kayak gitu Kalau misalnya Baru Kenal Kan kayak Apa Dia ngajak duet Banyol Jawab-jawabnya Jawabannya tuh Aku gak suka Makanya aku bilangin Setahun lebih itu Prosesnya Karena Aku sabar sekali ya Enggak aku yang sabar Dia yang sabar Dia terus ngechat aku Tika Kapan ke Bali Kalau misalnya ke Bali Ingat ya Loh kamu masih di Jakarta? Iya dong 2017 Iya dia Dia nanya Kalau kamu di Bali Ingat ya nanti Rekaman Aku selalu lupa Selalu lupa Gitu udah dia Gitu udah dia Makanya terakhir Pas aku ketemu Akhirnya aku besoknya ke Jakarta Dia ngechat Tika kamu lagi di Bali Waktu itu aku ingat banget Lagi ngantre di Miko Bear Buong aku sampe Melih Miko Bear Gara-gara dia bilang Dia masih rekaman Cari akulah kesana Tet Metepuk aja Ben makin tambah Karena Aku kan dijemput nih ke depan Awalnya kan mau sepatu boot Mau dress Mau topi Mau make up Tepuk Mau celana pendekan Begitu maong Begitu sing Mesandal Aku langsung kayak Awad Mau kontrong Ini temen duet Aduh Sumpah Masih ada bukunya Aku sama Kak Luna Aku bilang Kakak liat Kaya gini Tapi kan kanteng Waktu itu sing keliatan Amang duit pejat di beberapa Sintai ke Jawa Sing karena peteng Sekan waktu itu peteng Aku ingat banget disitu Setelah itu Ben maka lo sing ada kabar Oh iya ngucapin aku Happy birthday Aku cuma jawab Makasih gitu doen Sing ada Nah semenjak Video klip ya Semenjak video klip lah Manggung-manggung bareng Itu baru Interaksi yang kayak Ngechat Gitu Setelah Prosesnya lama ya Lama lah Lama lah Enggak yang kayak baru Ketemu langsung udah cinta-cinta Enggak lah Tapi Wiram Waktu itu sibuk Jadi guru ya Aku sempat SMP Aku tau dah perasaannya Dia berarti Dia orangnya penyabar Demen gak nak nik-nik Kamu gak boleh gitu Sama guru Keng-keng gak boleh Penyabar aku yakin Kalo kalian berantem Pasti itu Wira yang ngalah ya Gak Jelas Nambang menang Bang publiknya demen Anen awan-awan den Masa sih Wira bisa genang Aku gak mau bayangin Kalo Wira itu marah Masa bisa marah ya Apa bintang lo Wir Aries Penyabar Aries Taurus Taurus tuh galak Golongan darahnya B aku B itu Keras Keras Bener banget Tapi Disiplin Tapi kalo sama dia Aku ngenduk banget loh Wira O ya Ya Kalian berduaan sama Aku sama istriku Indah di kalah Kurunani Indah di kalah ya Tapi Dia disiplin Iya Saya tidak pernah yang namanya Arus semua pada Sesuai dengan rencana Tokonya kalo ingin selamat Ikuti aturan wanita Bener Bener Semuanya kayak gitu Gak cuma aku sama Tujuannya kan baik Ya Tujuannya baik Kita aja yang Sebagai laki-laki Gak sabar gitu ya Karena kan Kadang tuh Karena Eh Arus sadar Oh jani betul Aku mengelah Kurnan Arus Arus saling gitu loh Ya seling mengerti ya Iya dong Tapi apa suka dukanya menjadi penyanyi kapal Hah Apa suka dukanya Oh kedinga penyanyi kapal Guping nih Kapal Enak Soalnya Fans tuh kan secara Laki perempuan deh Pas gitu Wira diman-diman Jangan fans cewek kamu Sih Masa Sumpah aku kalo sama fans sih Biasa aja Karena bertawang fans Aku enggak Tapi banyak yang nge-dm dia kan Banyak banget Banyak banget Asisten rumah tangga kamu Den tuh bahasa Soalnya Ngejekjek Aku pikir Yungu dia Nge-m u aden Jangan nih Oh Makanya kalo misalnya Aku tidak pernah Melarang siapapun Suka sama Wira Ataupun orang juga sama Aku aku gak pernah memaksa Tapi Jangan sampe Mengganggu Itu udah gak boleh Engkian tuh Mengganggu tuh Mengganggu Kayak nge-chat-nge-chat Yang kayak Ke intim Gitu loh Cuman kalo misalnya Apa cuman Kak Wira aku fans loh Ini aku kemarin ketemu loh Sama Kak Wira Kalo gitu sih Aku ya gak masalah lah Resiko Orang sampe membuat-membuat Yang gak-enggak kan Akhirnya gimana masalah selesai? Gak udah Dia udah minta maaf juga Gak bakalan mengganggu Aku jadinya juga ya Saling Saling minta maaf lah Kalo Siti Kada gak yang DM-DM tuh Wir? Kamu cek-cek Nge-cek Imponisimu gak? Terkadang Masa sih? Nah man kan Karena Apa namanya? Iseng kan ya Terus? Ada nih Agak deep gitu? Ada aja Terus? Kamu balas? Temennya cowok juga Gini banyak Mana temenku ada cewek? Aku menurutku biasa Tapi kadang dia Ini gak boleh loh Kayak gini Tapi ada yang berapa Kalo misalkan Terlalu Gini juga nge-chatnya Kan tawang cowok Sama cowok Masa nge-feeling Nge-feeling nih Nge-chat nih Basta lalu kini Wir yang belas? Nge-feeling kasih tau dia Nge-feeling Jangan Nge-feeling langsung ke orang Dia malu Kayak Pusing Teman Yang dijun kan Demen bercanda Jaktika Blijun Nge-chat nih Nge-feeling Nge-feeling Orang Yadin cange Bedar Tapi ada Yang gak dikenal Iya Itu yang ini ya Iseng-iseng Berbahaya ya Karena di-entertain Soalnya Tapi dalam Sebuah Ini kan banyak banget nih Jobnya berdua nih Anak-anak gimana Ngaturnya Itulah makanya Kadang mereka ikut juga Tak lihat ya Kalo pagi nyanyi Aku aja Kalo malem kan Kalo malem capek Betanya ngajak Ke beleleng Nguta-nguta Di jalan Terlambat Sampai aku nyanyi Karena kan harus mereran Karena kan gak mungkin Gublana kan gitu Laksmi Laksmi ngikut Darah Orang tuanya ya Kayaknya ya Iya banget sih Iya Adiknya juga Adiknya belum Cuman bareng ikut-ikutin aja Tapi demen dia Menggending main gitar Tuh ya demen Demen Suka dia Tak kasih gitar misalnya Suka dia gitu Ngomong-ngomong Masalah gitar Nyanyi dong Nyanyi Gitar Bebel gitar Nyanyi ya Lagu Uli 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 Luwong lagu itu Kamu gak Udah menit gak lagu itu Menit Itu terimpsirasi Dari mana ya Lagi itu Ide nya dari saya Ide nya kamu Tapi ya Mengkisik-kisik Dan saya Ikutlah membantu Dikit-dikit Nyanyi 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 dari awal Sampai ref Di sini Di sini Ukun Nga bagitar Cernih Ukun 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 Nga bagitar Cernih Amal Nga 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 ini santai mantan ya sementongnya santai-santai apa ada fans Tika Pak Geraknya ya? berapa-berapa sih nawang? ini Tika kan ada Tika kalau berdua kalau berdua ada berdikin deh minum ayo ini aku delang ya Tusing medaya tiang ajo kejual ngalahin umat bajam seken sing nyangka tiang ketemu beli beli pujaan hati jasmen ajo rumah adi Tusing dadi nolak ukur beli kata paten janjen beli lakar nide adi muling canggul ke karang asam setelah ketemu beli kasam-sam juangnya di ketibu banan asdong karang ira gelangga titbit obang asaman kawan beli sayang tersnain tiang juang beli ketibu banan asdong karang ira gelangga selamat menikmati dan aku pun gak bisa jadi tak suruh jauh-jauh jadi udah ketan sing tadi sana ini tadi diman segera gue mesikat malu mesikat malu sedikit aja langsung tak karena saya tahu tinggal dari dulu yang mulanya rambutmu kok dipotong bilang kan rawat tebal kan terutama panas habis itu kedua aku kan nyanyi-nyanyi harus setiap hari keramas keringin rambut mecatok itu butuh waktu yang sangat lama jadi makanya aku pendekin aja apalagi endorse banyak ya kan lu liunan endorse di Wira ajak dika hubungannya apa kok lu endorse rambut misi punya rambut tuh ini ciri-ciri rahasia nitijen pengamat dikatak lagi aku ngeliat semua temen-temen yang dikageng orang yang ketul di Wira di Lebrie Wira apa biasanya story nih Wira lebih yang pisat panak nih apa ini kayak tika di repose sama dia kan gitu aku ngeliat kok sampe yang aku kenal juga yang aku fallback gitu jadi ini kan endorse banyak banget kalau aku bukan gimana-gimana mungkin karena lagi sibuk banget nyanyi kan aku ngerasa tuh gak bisa ngambil banyak jadi kalau visit baru aku ambil kalau misalnya sama brand ambasador karena kan itu kan udah aku kontrak jadi gak bisa brand ambasador apa aja sekarang ada NMG skin care ada dapurnya guys kalau kalian mau glowing boleh langsung ke beli NMG skin care tapi emang bagus serumnya bagus caviarnya bagus tapi ada kurangnya apa belum menjadi sponsornya ngopling nah nyana bencuk kararai ini arus mikro adisnya ngendors-ngendors salahnya kayaknya maksudnya ini cocok nih cocok ada anak ada anak kapal ya suami istri mime bapak yang belanya atau anak ema 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 wih nyanya-nyanya benar-benar Pak Mahadi Pak Mahadi Om Swasi Asu Tika Pak Graqi dan Wira Krisna sudah siap di-endors nih ini malunan yuk yang nendors ini kayak ganti tapi ini cek nih anaknya ini kan perlu anaknya yang sudah bisa berjalan nah cocok ada laksmi teman-teman senang ya pasti harus mikro ini memang dibuat untuk keluarga ibu bapaknya membelanya One Stop Shopping benar-benar ya betul ada dimana-mana kayaknya di Canggu ada ya Canggu udah ada belum ada belum belum nah ini gaya di Canggu iya sebelah rumah tiang ini di kamar langsung kasir Wira saat paham terus proyek ke depan Wira sama Tika apa? kebetulan kita lagi ada lagu duet lagi single lagi iya single lagi kalian udah album belum sih? dia yang album aku juga kemarin launching mini album 5 album udah lagu bahasa Indonesia kalau Wira juga udah Roktober ya kemarin juga launching itu yang firasat kemarin firasat Canggu Karangasa Masu firasat yang berapi-api curiga tekan beli demenin anak muani Wira dari Roktober terganggu gak dengan nadanya Tika Masu? apa lebih lebih diuntungkan? terganggu asalnya soalnya aku cerewet dia yang terganggu kalau misalnya ada Roktober dan Tika itu manajemennya jadi satu gak beda fee-nya berbeda udah ada hitung-hitungannya ya dia punya manajer sendiri kamu juga Tika galak gak? artinya kalau gak mau aku harus segini oh kalau enggak aku harus segini fee-nya maksudnya dia fee-nya maksudnya aku fleksibel kalau gak masuk tergantung event tapi kalau untuk lagu aku selalu tegas harus tanggal segini garap segini musiknya kayak gini kayak gini kayak gitu jadwal latihan juga Roktober sering kena omel ya karena aku gak suka orang lelet dia udah pengalaman sama band aku harus tak-tak-tak-tak-tak biar sesuai rencana ke depan karena kalau kita mau lebih sukses ke depannya kan gak boleh kayak gitu harus sat-sat-sat-sat pelajaran 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 ngapain ngapain secara gelili kayak gitu orang kita menengah-menengah long the sword gitu aku udah berapa kali ngomong kayak gitu harus harus ini menceplung tapi sekarang udah sih mereka semakin ini apa karena aku sering ngomel kan aku jadi kayak emaknya bagi mereka harus begitu harus ada ya kayak antara manajernya leader lah ya tapi untungnya kalau anak-anak Roktober itu semuanya tuh diem kalem jadi aku kalau ngomel itu diketawain sama mereka gitu berbiasa lah money, sute berbiasa gitu jadi gak ada masalah tapi di luar itu Tika punya band gak apa sering di kalau misalnya orang pengen nyari Tika aja aku punya TKP band namanya apa nanya TKP tkp geraki oh tkp geraki itu beda sama Roktober beda beda ini salah satu juga di dalamnya dia gitarisnya sama money ada Wira juga ada wihdu bagaimana ibet men daripada anak lain bang BBC masuk rekening video Tika seberapa banyak sebelumnya Melijun mengucapkan belasungkawa Bapak kemarin kan meninggal ya seberapa banyak pengaruh Bapaknya Tika terhadap dunia musik secara kemarin yang Melijun tahu itu kan Bapak bernyanyi kamu menari kan iya menari pendek Bali apa banyak berame di restoran kok bisa mengeneng aku ketemu Bapakmu sekali kan iya aku gak tahu ternyata aku bisa nyanyi tau gak karena saya di nga iya kan karena aku basicnya dulu memang nari Bali dari SD kalau di kampung kan biasa kalau udah coba ngagam masih meragam coba ngagam beda seken seken kalau dulu aku nari Bali karena dari belum sekolah udah kalau di kampung ku kayak gitu wajib ya bukan wajib sih nah ada memang ekstra gitu lah di sekolah akhirnya milunya termasuk tika abis itu Bapakku ternyata aku gak tahu Bapakku penyanyi seken aku gak tahu aku juga kayak Bapak nih gitu ya iya tapi Bapakku aku lihat dia main gitar aku pertama itu maunya jadi gitaris bukan jadi penyanyi makanya aku belajar gitar dari umur 13 tahun Bapak yang ngajarin enggak loh sendiri sendiri udah sendiri akhirnya aku tahu Bapakku main gitar aku tanya dia marah melajah empat kunci aja langsung aku sekarang belajar sama Bapak akhirnya aku ngikut lah band-band dulu tuh loh band-band aja soalnya aku ditauin ternyata aku bisa termasuk yang di bar apa kalau di paca paca bar itu aku udah berdadilah ibaratkan baru kesana udah ya sebelumnya kan sama Bapak dulu yang aku gak tahu aku tuh pas sama Bapak kalau ternyata aku bisa nyanyi setelah aku ternyata bisa nyanyi disana barulah paca barulah sama Wawwewe apa tuh Wawwewe bar bar oke bar yang besar lah juga dia itulah mau gak nyanyi aku kan cuman baru bisa dua lagu aja aku bilang gak apa-apa nanti bisa belajar gitu akhirnya disitulah baru terbentuk aku nyanyi gitu ternyata aku tahu baru bisa nyanyi akhirnya akhirnya nyanyi nyanyi profesional ya iya Bapak umur berapa ya meninggal masih muda ya 43 kayaknya berapa tahun yang lalu 2019 Desember tanggal 4 kalau masih beliau masih 2019 2018 kalau Bapak masih hidup umurnya berapa ya sekarang ya 46-47 kayaknya sekarang masih ini ya soh belijun belijun pindah nih Bapak sakit kan ya ya tiba-tiba padahal sehat-sehat aja tuh sehat-sehat karena dia itu ya orang yang paling sehat menurut saya karena dia nge-gym dia minum air tuh ya minum airnya pun minum air hangat tau setiap malam itu dia minum air hangat waktu di pantai juga Bapak gak begitu banyak minum kan biasa-biasa kalau minum memang banyak ya belijun apa? alkohol? ya alkohol tuh arah terus bir yang kayak gitu-gitulah tanggapan Tika sendiri terhadap sosok Bapak gimana? waktu meninggal kamu kaget gak? kaget kamu kena ada di kampung kan? gak ada tapi dua hari sebelum eh satu hari sebelum meninggal itu sebenarnya aku udah tau dari waktu itu kan kita di sanglah dipulangin Bapakku tiga hari sebelum meninggal dipulangin oh sempat waktu pertama oke 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 terus di sanglah dipulangin aku bilang kok Bapakku dipulangin kan keadaannya seperti ini abis itu ya maaf ya soalnya Bapaknya juga gak ada kendala apa lagi ah gak ada kendala gimana orang Bapaknya udah sekarat kayak gini akhirnya dipulangin aku waktu itu kayaknya gak nganter ikut pulang karena aku juga nyanyi kan adikku yang nganter pulang pas ada job pas ada job waktu itu kan lais-lais masih nu begitu megening lah gue langsung di chat sama adikku kak kayaknya kamu harus pulang deh sekarang karena Bapak ini udah sangat sangat udah udah mau-mau gitu lah udah mau meninggal di rumah bercara ada buyung gitu lah akhirnya aku besoknya itu kebetulan libur melaih lah aku mulih aku ajak ke rumah sakit lagi ke rumah sakit Karangasem udah gak usah nangis biasa eh kon gak lah habis itu ke rumah sakit Karangasem disitu masih Bapakku udah pup hitam aku udah tahu ciri-ciri abis itu aku gak bisa nginepin karena besoknya aku harus nyanyi aku bilang lah sama Bapakku aku bilang bahwa aku mau ke Denpasar mau nyanyi tapi dia pegang tanganku karena sing banget ya oh ya Bapak takut Bapak takut Pak Didi ini udah kije-kije gitu karena aku gak aku gak mungkin dong karena aku udah di booking dari jauh-jauh hari gak mungkin aku gak bisa cancel gak bisa kan beli jenis harus profesional harus profesional habis itu aku ingat banget itu aku nyanyi Bang BPD di Aston habis itu aku naik panggung sebelum naik panggung itu aku udah tahu Bapakku mau meninggal tapi aku berdoa biar abis panggung ada mujizat lah ya semoga ya besoknya aku kan udah tahu dia bakalan meninggal koma ya habis itu baru mau naik panggung aku iseng ambil HP di chat lah sama adikku Kak Bapak udah gak ada pas aku mau naik panggung pas juga gemeter dah itu aku nyanyi udah gak konsen ya udah gak konsen Wira ikut ikut loh iya kan dia gitar abis itu nah karena udah malam banget kan aku disuruhnya besok aja pulang karena sekarang kan pasti linglung banget nih bahaya juga ya jadi yaudah besoknya akhirnya pulang dikubur? Ngaben? ya di Mekinsan di Gedeni ini tahun ini mau ngaben karena di daerahnya Tika tuh masal ya per lima tahun gitu biasanya ya oke ini tahun ini makanya tahun ini ada pengaben Reggae kan Reggae berpengaruh banget sama musiknya Tika kan ya karirku sampai di Dewi Dewi pun kan makanya masih Reggae nuansa Reggae ya karena itu kemarin kita juga mau bikin ragu Reggae Wira susah gak apa menyatukan alirannya Rocktober dengan Tika Pagraki kan berbeda nih kalau Rocktober kan pop rock gitu ya gak masalah gak masalah pertamanya kan menyesuaikan dulu cocok gak ya lagu takut kehilangannya gitu sama Tika pas dah di nganyiin oh kayaknya emang kemana aja masuk suaranya nih kan gitu nah abis itu setelah melihat apa namanya gini lagunya tuh udah dah sering berjalan waktu tuh oh ini dah selera-selera nada-nada yang dia suka kadang-nah orang dikasih lagu orang gak mau Tika protes dari dia dulu oh gak suka ini aku gak suka nada ini aku gak suka ini lagi buatin lagi yang lain gak selangsung cocok ada revisi lah ya sama lah kemarin-kemarin lagu lagu-lagu yang duet-duet apa kayaknya bagusan gini deh isi nada gini lagi bagus gitu kalian nikahnya tahun berapa ya? 2019 dari baru ya 2016, 20, 21, 22, 23, 24 bulan? Maret Maret ini ih bentar lagi anniversary ya inget ngembang kado lah nah Blijun ngembang kado awas sing nah sekennya bener loh tapi gak acara sing kalaupun gak buat acara kado kan gak harus bukan ada acara sambil silaturahmi lah Blijun kan setengah kamu kan iya kan panak ayo mecukur meretawangan di kedua kamu wani loh aku merasa berdosa banget soalnya boleh dawa iya iya bapaknya suka gondrong Tika kuat nih loh-loh panaknya enggak lah Tika anakmu kedua juga cakep woy nak wani nih Blijun baru cukur barang enggak bagus iya sekan-sekan Blijun senangnya enggak nih kedua Erlangga Erlangga padahal pun tau enggak ada Erlangga emang lu bama ke lu nih yang ngerekamnya sih ngerekamnya nanti kamera canggih nih eh bentar tayang semasa ada buinya tuh kagetet ngopling tuh luar biasa jadi syuting benjab tayang satu menit di instagram tayang selesok semua loh Blijun udah mengundang kita sayang makasih karena booking Tika kan lama banget sampe aku marah sama dia ngorang ya orang ya bir nah debe oh iya ya Blijun enggak ada bedok set kan senjidah waktu les lain tanggal mone tanggal mone tanggal mone tanggal mone segera debe nyai dari tau-tau akhirnya kemarin dia ngingetin iya 15-16 kan aku bilang iya Blijun jadi enggak aku mau bilang jadi ngapain tapi aku bilang bisa dong makan buah dari oh iya satu berdua satu bertiga ngomong-ngomong Tika mobil baru ya kenapa merah merah kan sedang kan loh kenapa merah kamu kan orang dari dulu aku tau warna kesukaanmu iya aku suka banget warna merah perjani sukanya yang merah aja kamu dia merah yang merah yang merah aja biar nanti kalau Tika datang kan ditauin kalau ini merah oh punya Tika gitu biar ada apa kalau ikon ikon selain selain man mudah selain man mudah ini merah kamu deh Nord kan bilang ngapur garasi mobil garasi kan ada ini gede Nord beli beli di Tukon yang beli beli kan di Tukon yang beli oh garasi eh mula eh banget makanya banget diskon makanya di Tukon beli beli suk semua ya beli ya dikasih yang selagi di Dalung 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 ini ngesak di Celuk kita Wira merasa gak dimudahkan kita menjadi orang yang dikenal banyak orang itu apa-apa dimudahkan kan ya yang penting kita positif ya ada beli tapi agak negatif gitu kan orang orang ilfil juga misalnya di Kapagraki lehaman kan adi ini wale lehaman ya adalah kita bener-bener kedean banget gak pernah tersinggung saya tahu dikaduk udah lama banget enggak disini aja beli jennya nih kepilih apa pene adi mau balik kalian milih siapa presiden kemarin oke gas oke gas beda pilihan ya beda beda satu keluarga beda pilihan tapi tetap kita nanti setelah selesai bin di aso ya siapa aja yang penting ma tetap Raga main musik kan iya yang penting job kita lancar kecuali Raga milih nih jobnya terus bak waktu pemilihan kemarin kalian dapet job konser gak enggak ya ada yang ngawarin gak enggak ada kayaknya contoh gini masa sih ada enggak ada emang enggak ngambil sempet di ini tapi bukan kampanye itu tapi DPRD ya kemarin ya di Singaraja kalau itu enggak ada sempet ditawarin satu kali udah oke aku udah oke tanggalnya dia tiba-tiba nge-cancel katanya gak jadi acaranya belum di DP juga Wira Lujun banyak ya kemarin ya enggak banyak ada satu dua ini nikel jema nikel jema masih tapi aku gak ngomongin pilih ini pilih ini profesional aja iyalah sebagai entertain aja nanya gak asing menang Raga iya kita mah disini kan sebagai ini aja guest star aja penghibur di tengah banyaknya gempuran musik-musik yang enggak dipungkiri bertawang gue tukar kamu ujung-ujung ini bertawang jadi kan gue gak berlangsung connect antara connect gak pura-pura connect gue pengen enggak kalian ngikutin jadi kan apa aja bedik-bedik kenapa sih kenapa sih kenapa enggak ikut musik musik yang lagi digemari tuh misi koplo-koplo kalau saya band soalnya rober maksudnya tuh aneh kalau band ubah-ubah gennya jika kan nyidang sebetulnya genio nyidang kan solo bisa ada gen-regennya kalau gak pingin gak pingin nyoba karena beberapa senior mudah mencoba ada nih keluar dari jalurnya kan milu-milu ada aku gak bilang siapa-siapa tapi ada ini kan seng nyinggung kan ada senior banyak lah penyanyi-penyanyi bali yang merubah alirannya kamu sedok apa yang kayaknya aku suka banget tapi aku gak ngomong di belakang yang orang kok milu sih tetap alirannya akhirnya setelah mereka balik lagi demen fans menek langsung gimana menurut Tika masalah fenomena ini Tika dulu deh gimana ya dari teman-teman yang sudah punya aliran begitu nepuk nih Lais lupa langsung alirannya pendapatmu kita gak pernah bisa menebak ini orang ya Mereka mungkin punya alasan tersendiri kenapa mereka seperti itu mungkin karena dia pengen mencoba hal baru kan kita gak pernah tahu jadi aku fine-fine aja sih maksudnya aku fokus dengan diriku sendiri dengan karyaku ini jadi aku gak mau komen tentang yang seperti itu kalau Wira main aman berarti ya komen disampaikan itu apa ngapain kan gitu kalau pun lagunya kayak gitu kalau memang bagus ya dan dia naik kan ya setengkar kalau misalnya enggak ya mungkin dia balik lagi ke jendrenya dia apapun bisa dicoba ya tapi masalah keberuntungan masih masing-masing makannya setiap orang kan udah bawa rezeki masing-masing kamu bawa rezeki gak untuk suamimu aku astungkar ya harus bilang iya mungkin adek maninya sehingga ngakuin kita harus dapet rezeki harus walaupun tidak tetap harus bilang iya santai-santai santai yo yo emosi yao makan terus dia kalau stress makan ya benar-benar istimu kalau stress makan enggak gitu ya aku biasa aku biasa hidup di kampung aku ngomong tenak keras beli Jun aku ben pak pasti makanya aku padahal biasa aja tapi keliatan kayak emosi padahal aku enggak memang gitu cara memang emosi anggap disini ada Tika menurut kamu Tika apa bagus sama positif sama negatifnya apa sebagai seorang istri luungnya yang kian ada Tika luungnya gini apa orang Den kedenak kamu di Jepang itu jejak kurangnya ngurta enggak lah aku selama ini kan aku udah melakukan yang terbaik bagusnya dia ini ibu yang baik terus juga wanita karir yang baik maksudnya kan enggak hanya cowok aja kerja tapi dia sangat bersyukur bersyukur banget dari positifnya itu terus membantulah di ekonomi keluarga itu tuh sangat terus apa ini apa ini ini apa lagi ya itu aja kayaknya itu aja lele pasti lah ada gini kan enggak selalu bagus apa keras lah aku ya itu dah gini kamu diem dulu kamu belum ditanya kalau kadang gak setuju aku sering dengan apa apa yang jadi ininya dia itu mungkin tapi kita sebagai laki-laki tuh emang harus ngalah bayangkan perempuan hamil 9 bulan dengar bed orang WEP ini pas melahirkan aku seng kan operasi walaupun perut kan ini rube juga coba raga tadi satu polos oke lah polos kok kamu setuju kamu polos kamu galah apanya nih bagusnya bagusnya apa ya bagusnya yaudah pasti bisa memberikan aku keturunan itu kan belum tentu semua orang bisa terus suami yang baik untuk saat ini ya untuk saat ini ya mau selalu apa namanya mensupport mensupport apapun yang yang aku inginkan misalnya ada sih beberapa yang tidak ada yang ini tapi dia sekarang udah mulai kayak oke 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 gitu karena menikah itu ya setelah menikah pun masih ada proses itu butuh lama loh lama banget dia akhirnya bisa 6 tahun ya kayaknya 23 tahun wow dan masih masih perlu proses jadi bosen cara kurenan din kan bosen cara nyame kan iya jelek melah tuh ya udah biasa lah dalam sebuah kehidupan rumah tanggal tapi kenapa Wira memutuskan Wira masih jadi guru gak udah itu honorer itu honorer apa udah enggak baru baru honorer oke oke berhentinya karena sibuk setelah menikah ya enggak sebelum menikah sebelum menikah itu sebelum menikah sibuk lagi suatu ya karena karena gak mau terganggu juga ya menjadi ya kasihan maksudnya acara-acara di sekolah apalagi dulu jadi wali jadi jadi wali isi ekstra isi leas di sekolahnya banyak jadi kadang gak bisa dampingin gak bisa gini wah kayaknya jadi guru yang kurang baik ini mending gini dah gitu maksudnya tuh tanggung jawabnya gak full bisa gini pas itu ngerasa ini dah jadwalnya habis itu ya udah nyari pengalaman biar bisa lebih konsen ya bernyanyi ya hebat Wira umurmu berapa sekarang Wira 30 eh 3 iya benar tahun ini 31 tapi belum masih 30 ibu muda ya ada pengaruh gak penyanyi-penyanyi muda wanita nih terutama setelah menikah dengan karya dan fans ada lah pasti apa pengaruhnya kesibukan ya terutama itu terus kita tuh mau melakukan apa yang kita mau tuh sekarang udah harus berpikir berkali-kali lipat gak bisa kayak dulu lagi gak bisa misalnya aku pengen nyanyi disini aku pengen kesini gak bisa nginep pun berpikir maksudnya iyalah selain karena ada anak ya sekarang kan udah jadi istri kan bingung kan kan gak gak se ini itu kecuali kalau dapet izin ya oke lah izin apa izin kalau misalnya aku keluar nginep apa tung kemana ya aman kalau dapet izin dan tergantung juga sama siapa dengan siapa Wira kadang-kadang ngecek gak siapa aja gak siapa aja sebelum dia kayak gitu aku udah ngomong duluan aku tuh selalu ngomong Tika kan tomboy Mwani nih aku Mwani makanya aku bilang nah Mwani berbalut badan cewek nih Tika temen-temennya cowok semuanya aku cuman beberapa punya temen cewek itu pun kayak yaudah temen gitu aja yang gak yang erat kalau dibilang erat yang erat banget tuh gak ada beda-beda sahabat sama temen kan beda temen yang saling membantu itu kan biasa gitu yang bener-bener erat deep gitu beda aku sama ada temen-temen Kurege dulu ya yang itu masih sampai sekarang masih berini berarti memang kalian berdua nih pure di musik aja ada ada bisnis lain gak belum sih Beli Jon bingung apa deh bisnis tapi pengen pengen sih ini dia Tika pengen sekali untuk ini Nil aku pengen ya harus lah Tika ngerti tentang beauty itu ya tapi eh nih sekarang aku mau ngomong disini boleh guys aku lagi mencari orang yang bisa mau belajar untuk Nil jadi nanti aku bakalan bukain salonnya yang ngajarin siapa kamu? enggak dong dia yang udah bisa jadi dia yang nanti aku percayakan untuk di salonku gitu karena kan aku gak tau basic apapun jadi aku mencari orang yang mau kalau mau daftar DM cewek apa cowok? cewek lah mana bisa cowok yeee sehingga ngomong cowok-cowok jadi keliu nih dua ya cewek-cowok gak masalah yang penting rapi aku malah lebih suka yang cowok tapi rapi gitu cowok tuh lebih rapi bener-bener detail bedik bin gosipnya dan dia dan mereka tuh sering banget apa namanya menghibur kita ya kalau sama cewek tuh aku kadang bingung loh kalau misalnya ngomong sama cewek karena ada nih sehingga diajak ngomong gitu sehingga diajak kini kalau aku sama cowok kayak yaudah belak-belakan aja gitu makanya cewek-cewek sering tersinggung sama aku gara-gara? tuh belum aku ceplos-ceplos kecuali memang yang udah kaltikan tuh kayak apa ya padahal sing gitu maksud nih tapi kayak gitu aku pernah ngasih kamu gitar masih masih lah inimu juga masih tanah tanganmu dia tuh mari di rumah di canggur kan belah? kamu ngulungan gitar udah belah iya yang belakangnya enggak iya yang belakangnya yang kecil bahasih dir nama ini kece kemone iya kece udah ngevlog ngevlog rumahnya Wira dan Tika itu tuh gitar karena aku lolos Dewi-Dewi aku janji soalnya menolos Dewi-Dewi dulu Tika izin ke ke Lijun Lijun tadi aku milu Dewi-Dewi di mana dulu ininya di Danpasar Hard Rock eh enggak hotel kutu itu lupa enggak tahu aku tapi kamu lolos diantriin temenmu lolos ya itu yang Papi Roms sampai sekarang aku masih dip lah ini ya apa apapun ngobrol Tika enggak pingin ke nasional lagi belum Dewi-Dewi apa kabar kamu keluar dikasih enggak karena aku kontrak Lijun jadi enggak bisa enggak bisa kalau misalnya kontrak kan empat tahun yaudah empat tahun lepas dan lebih enjoy sekarang enggak ya kamu ya iyalah memanajemeni sendiri ya keren ya mau keluarin lagu apa kapan aja itu semuanya di endorse ya iya di endorse dapurmu juga enggak dapur enggak dapur nah as tungkar lah selalu biasa as tungkar masuk semua ide yang widi kayaknya kamu deh penyanyi cewek paling laki tahun ini ya ini ya setungkar ya enggak ya bener dah belum ada sih kita lihat masa sih belum yang pop deh aku bilang ya ada seniorku enggak ada yang di endorse banyak ya bisa dihitung dengan jari lah artinya kenapa sponsor itu mencari seseorang bukan hanya karena dikenal aja tapi attitude bagaimana sepak terjangnya di sosmed itu kan harus konsisten gitu ya teng teng dan aku nak natural doen soalnya makanya kan itu yang dicari orang kadang-kadang nah bohendos bubang mau genep kalian bendan cangkain story jadi kita balik yang lah perusahaan yang mertakunya tinggal pegang dong ini ini oh bulan doang bulan videonya sengkusu-pesu aku sakit hati enggak kan gitu harus profesional lah karena karena sehari dua hari gen kan aku kemarin ya aku kemarin sempet juga meminta maaf lah sama salah satu brand juga karena itulah makanya ini aku jadi pelajaran aku sekarang gak ngambil endorse yang cuman story gitu loh ngerti gak yang karena kemarin aku lupa banget bener-bener lupa bukan lupa sih inget aku tapi bener-bener gak bisa inget tapi lupa inget aku tapi keadaanku tuh gak bisa gak kenkain caranya nah jani raga kekene bahkan pulas gen pulas gen tuh dapetnya cuman sedikit jani gimana caranya kita ngendorsin ini sementara ini tuh video ini tuh harus yang malam sebelum tidur sebelum tidur kayak skincare gitu nah sampai sekarang aku masih belum belum buatin video karena tapi duitnya udah kamu terima udah tapi aku udah minta maaf aku gak aku ganti aku ganti aku ganti sumpah aku ganti aku bilang kak ini kan aku belum buat videonya jadi aku kasih kakak dua kali video aku ganti oke kak makasih banyak aku minta maaf lah itu namanya ada komunikasi gak masalah tapi dia gak target kan terus kapan gitu kan enggak tapi dia bilang oke kak segera ya nah bu yuk itu yang penting kan dibikinin ya dihutang karena aku berjumpa kan tau kita habis manggung tuh jam 2 jam terlumar kejumlah kayak kenalai video jam 1 tuh sementara skincare yang aku pake itu memang harus dipake sebelum tidur pura-pura tutup korder petang waktunya itu loh waktunya jam telu jam dasa marah bangun jam solas merangkat itu susah gak bisa dijelaskan yang gitu-gitu bisa diakalin Tika gak usah gak usah malem bikinnya dibikin gelap aja ruangannya wira udah nyenter bedek tuh makanya dari itu sekarang ini satu endorsean ini aku harus kerjakan dulu setelah itu aku belum menerima lagi udah pernah yang disuruh ngendor alat kontrasepsi apa tuh alat kontrasepsi kalian kan mbak suami istri kan belum belum kondom oh kondom, pil sik kondom kondom, pil buat oke, apa cara ngendor gitu-gitu di jempol pasang oke, apa yang disuruh ngendor gede lopisnya kalau aku trancepsi ya aku ngopor ke kamu ya Tika, Rien dijun, Rien kurangnya sih nyak-nyan aja emang nyak-nyak? nyak lah kan udah harus kita peragakan rak-pura denny sumargo tuh keren kan iya namanya gitu-gitu bikin dia gak habis pikir bener-bener orang nungguin endingnya kan makanya kalian itu kan sebenarnya dia membongkar bagaimana cara bikin iklan yang ditonton sama orang asik dia buatnya banget makanya boy aku selalu nontonin dia ya singgu dianggu dianggu suge karena dicari oli, ngale, yeh, ngale luar biasa bener-bener jadi proyek selanjutnya Tika dan Wira apa? single-single single lagi, duet lagi kemarin lagu yang kamu kirimin tuh buatan Wira tuh ya Wira bikin Wira bikin kamu gak bilang sama dia? sudah dia yang lupa aku udah bilang aku udah kirim gak apa-apa kan aku duet sama Tika gue gak apa-apa jadi lemah dulu gas yuk, yuk gas, gas itu di Regennya Kak, gak ya? ayo kayak kan jelak gue nih tuh ini Wira dia inget busan aku nakon kamu orang busan lagu ter sing inget dia kemarin tuh loh kamu nyanyi tapi aku punya rekamannya kan Tika mau ngirim lagu terbaru kemarin apa ya? kemarin Canggu Karangasem sebelum tuh ada bensin Firasat sekarang sorry judulnya Firasat malumara sorry Firasat yang berapi-api ini kayak kesenjata nih kamu cemburu sama Tika gitu gak? enggak sih enggak ragu-ragu kan tapi aku buat pertama kan ini lagunya Tika? aku buat pertama abis itu aku bilang ya yuk bantu aku nyanyiin buat lagu ini bagusnya gimana ya dia yang lanjutin refnya dia yang buat yuk nyanyiin deng-deng-deng mana aja malah banget malah bang pernah dia lupa ya? iya pernah lah jok dek langsung dibatu bulan band ini menggending si aku si geng ken aku lucu-lucuan siapa dulu kamu? kamu? oh bangun-bangun kan gitu kok rendah sini namain kayaknya nama kerabut kayaknya Firasat yang firasat yang berapi-api juriga kembali bermain hati oh iya selakot salah lah aku dari awal aja udah tau kamu kapul salah nana sengengken ini aja ya refnya kamu kamu aja kamu bisa segimana ya gak apa-apa oh tiga di jabal kok bakat ya oh sengket oke gak gapat tirasat yang berapi-api curiga tekan beli ditu bermain hati maafkan beli tuh sengkal bani macem-macem di sisi tua adi di hati beli beli lelaki 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 orang segitu aja lagunya iya sedikit tuh wira kalo bikin lagu itu pas apa biasanya pak bijun kan pas dia pas bahagia aku ngidangai lagu bijun pas bahagia terus ada timbal dimpalnya ngurta tentang keluarganya tentang tunangnya mereka lupa sedang sedang ngasih aku job gitu loh ngerti ya beli tunang ragokin yuk tunang ragokin bang ngurta yuk enak tadi yang lagu bini-bini telpon adi satu anakin kalau wira gimana kalo bikin lagu biasanya enggak tentu kalau misalnya ayo buat gini lagi yuk apakah rilis next nih baru udah buat tema nyari tema dulu ya nyari tema dulu abis itu nyari nadanya dulu kalau udah enak nadanya baru dibuatin liriknya yang nyambung sesuai dengan nada kalau tika aku ini kalau aku kalau aku pribadi sih dimana aja karena aku pengen memposisikan memposisikan diriku semuanya itu kan enggak tentang kenyataan aku juga bisa harus memposisikan diriku menghayal aku selalu menghayal kalau buat lagu di saat kayak firasat ini kemarin aku ini aku pengen di dalam lagu ini tuh merasakan bahwa kok kamu enggak pernah ada kabar sih kok kamu ini sih gitu kayak aku tulis kayak gitu misalnya habis itu menghayal itu yang aku ini di saat ragu diem gini terus menghayal aku karena semua lagu tuh kan enggak sesuai cuman kisah nyata doang aku begitu kamu duet sama Wira dan bikin-bikin lagu yang bagus tuh baru aku tahu kamu pintar bikin lirik lagu sakit kan dia yang bikin tuh itu berapa kali dia dengerin ke aku sengah yang karena biasa aku punya lagu dia tuh di Marlboro kayaknya kamu dengerin ya entahlah pas diamet diamet aku bilang lijun aku punya lagu aku kirim te-te-te-te besok lijun suruh ke Marlboro nah disitulah kita buat langsung videonya disitu kita nyanyiin disitulah lijun langsung oh iya iya yuk kita buat ini beketo sebelum aku ke Dewi-Dewi sebelum aku berangkat kan lijun langsung yuk sekarang rekaman karena besoknya aku harus berangkat itu malam menjelang pagi malam makanya besoknya aku langsung udah harus berangkat beraksa jam dikodokan itu jadi berat mas ya gue mulai apa gue mulai olahraga nge-gym mayah denok kenapa bayar eh saya gak endorse ya harusnya endorse dong gak semua tentang endorse beli jun hijab apa ppc sama gaya ya kan hijab apa ppc sama gaya masa semua ngendorse kan besok mas sih singapore lho 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 apa kebeli di tuh hah awir ini beli beli sana ini beli sepatu kenapa beli kan sepatu endorse sepatu hmm ini ini yang endorse model ini yang endorse hahaha ada nih ada di nih di mk ke mknya ada ada enggak jadi aku ngomongin kamu aku ngomongin Tika ke mk tadi mau ketemu 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 ini ngomongin Tika juga aku ngomongin banget sepatu jangan lho apa apa ngomong-ngomong aku ngomongin cita-cita Wira sama Tika ke depannya untuk industri musik Bali untuk industri musik Bali kalian kan udah fix nih untuk melebarkan sayap di musik Bali sementara yang seperti kalian bilang tadi nih hidup ragu nih di musik sementara ini kan gitu Wira dulu pengennya kalau saya sih biar biar bisa konsisten terus untuk keluarin cinggalnya cita-citanya semoga bisa lagunya semoga terus inilah apa namanya sampai tua kita dikenang lah terus pokoknya ngasilin karya-karya yang lebih baik lagi karena wih harus mikro di jota yang sing jangan 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 harus mikro kayak yang kestap nih jangan jangan kenyim terus kalau Tika sendiri kamu udah fix untuk di lagu berbahasa Bali ingin gak sekali waktu sama Wira bikin lagu berbahasa Indonesia udah kemarin kan aku rilis lagu bahasa Indonesia dua apa tiga ya yang mana tapi kayaknya masih di Bali masih di Bali ya banyak teman-teman yang mencoba Indonesia kurang ya akhirnya yang mereka masa ini tergerak kemarin Nandu Biru kan bahasa Indonesia juga tiba-tiba Biru Band akhirnya ke bahasa Bali karena mereka feelnya udah berbahasa Bali kalau ditekuni Singkuang Jawa merasa gak gitu seketruna ulang tahun ini ulang tahun SPP aja gak bekal ini arti kita merasa betul merasa dihargailah sebagai musisi Bali kan gitu ya Tika kalau menurut Tika sendiri gimana gitu kan benar benar itu kalau gak mereka yang undang iya tapi Tika bisa lah gini potensi untuk bahasa Indo kan udah ada pengalaman cocok juga suaranya kan menguruskan badan cukup Mira lebih suka Tika segini apa kurus lagi segini yang penting kurangnya temen gak ada gak orang cowok suka lihat gemoy kayak gini dimulut doang kayak gitu coba sekarang cewek seksi depan lewat normal daripada namanya lewat maka dari itu dipikirannya pasti coba istri gue kayak gini bodinya gitu lah gak ya istri istri nomor satu lah kenapa mikirnya kayak gitu biar istrinya gak ada yang liat coba gak lagu istri yang ken pun ragu tetap sayang gitu gak ini buat lagu spontan gak ini harus mikir tika tentang suamimu bikin lagu satu tentang suamimu di ngidang lah ngidang lah ini kan yang ngosong lagu ya gak lah iya gak lah saya ngidang loh kayak ini nah saya kayak anggung untuk mempengar beli diceke beli jandu beli tiang kangen ini ah saya bisa jago kan ya coba bang waktu wai peragat lagu itu keren di kamu beli jen mari coba jangan beli jen malu gak enang lagu tentang cewek yang ada di samping manis muan adi manis itu kenyam manis itu kenyam karena kamu makannya makannya ini ngelah kuranan bagus lanjut lah manis kenyaman adi adi hati adi ngalin beli gas release langsung eh lanjut lanjut bagus muan beli ya setatuh ngerau hati hati nanging jani beli mengganti ngalain tiang pedidi eh berusaha 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 istan diragam ma ajohan nanging muan adine merawat ya ya kembali dinilakan satya gantos sangat di bali 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 tiang dini ngantos sang beli kewah orang-orang kan duet kan trio kayaknya biar ada yang model kasih nanti banyak komen kok katikannya makan aja terus karena niki anggurnya ini manis sekali ya belinya di aris mikro bahkan ini melonnya aja manis banget semangke manis tidak ada berak juga enak sebentar lagi galungan pasti rame aris mikro karena buahnya fresh semua ini pertama kali lu saya kesini serius ajak rasmi kesini ya dan lengkap banget sandal aduh tas aduh buah aduh misalnya beli rokok aduh percek aduh percek namanya percek ini percek itu bahasa apa tuh pipet percek ya saya yang korek korek tuh percek colok colok yang gitu colok percek yang ini colok tuh ngecas colok ane gitu kicu oke Tika dan Wira makasih banyak besok semua gak terasa sudah satu jam lebih satu jam lebih suk semua nge kalau ada salah-salah kata jangan hujat saya ini kina rawas mecande serius tapi santai nge benar sekali pokoknya kita saling mendoakan buat yang kalian sudah mendengarkan dan menonton video ini semoga rejeki dan apa namanya karir kalian kedepannya semakin bagus dan terima kasih sudah mensupport kami musisi-musisi Bali benar sekali jangan henti-hentinya buat mensupport kita kita itu tidak menjadi apa-apa tidak menjadi seperti sekarang kalau bukan karena bukan karena kalian semua Wira thank you ya sukses terus menjadi bapak yang baik jadi suami yang baik untuk Tika Bagraga saya nitip Tika ya karena bapaknya nitip ke saya saya nitip ke Wira karena Wira suaminya semoga kalian menjadi keluarga yang bahagia anaknya juga sehat-sehat pendidikannya bagus karir bermusiknya juga keren sehat terutama ya uang bisa dicari benar Liu gak suges-suges yang sehat maka dari itu sehat panjang umur begitu PC Liu gelam orangnya milih juang bonyang yang penting raga segar jadi sehat pun oke rejeki juga berlimpah lah ya Tika sehat terus Wira sehat terus terima kasih waktunya sukses terus buat Blijun Tika jenis ditunggu lagi karya-karya selanjutnya dan kita juga duetnya akan duet segera atas restunya Om Wira kita berdua ditunggu duet spesial Blijun dan Tika makasih banyak Tika dan Wira sukses terus untuk Roktober dan Tika Pegeraki semoga bisa terus memberikan wansa baru dan hiburan untuk teman-teman penggemar musik Bali terima kasih teman-teman tunggu tayangannya ngopling hari ini hari ini hari ini kita tayang dan thank you Tika Pegeraki thank you Wira Roktober sampai jumpa lagi salam ngopling ngobrol Cutting Day Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!